Oke halo semuanya, kembali lagi bersama Bibi disini Kali ini gue mau unboxing salah satu device terbaru dari OPPO Yaitu adalah OPPO K3 Jadi namanya OPPO K3 Ini dia dusnya, ini dia kotaknya Berwarna putih dan ada tulisan K3 di bagian tengahnya Kemudian di bagian sisi kanan dan kirinya ada tulisan OPPO Kelihatan gak? Lalu di bagian belakangnya ada beberapa spesifikasi highlight Di antaranya warnanya putih mutiara Terus RAMnya 6GB dan juga storagenya 64GB Dan udah, itu aja Ini kotaknya berwarna putih, simple Tapi ukurannya agak gede nih Gue gak tau kenapa kotaknya agak gede seperti ini Karena kalau kita lihat ukuran sebuah HP ya sebenernya segini aja gitu ya Tapi nanti kita buka lah seperti apa Oke sekarang kita buka aja pakai ATM Plastiknya sudah terbuka Sekarang ini kita segelnya Sekarang ini masih segel disini Jadi kita copot dulu Kita rusak dulu segelnya Oke ini sudah 2 jam kemudian Oke ini sudah terbuka device-nya disini Belum Oke sekarang kita buka aja dusnya Ini tinggal ditarik ke atas kayak gini Agak keras ya Nah Gak ada apa-apa ditutupnya kosong Kemudian disini ada Booklet Kita lihat dulu bookletnya ini isinya ada apa aja Ini ada beberapa petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi Kita kesampingkan dulu Kemudian ini dia device-nya itu sendiri Tadi yang gue bilang ini belakangnya berwarna putih Tapi kita kesampingkan dulu Kita buka lagi disini ada apa lagi Nah disini ada Oh ada casing Jadi ada casingnya disini Casingnya itu Loh casingnya ini kayaknya warnanya seperti agak keabu-abuan ya Jadi belakangnya dia gak bener-bener transparan Jadi ada agak keabu-abuan Kemudian dibawahnya sini Ada Kabel yang sudah menggunakan USB type-C untungnya Thank you OPPO Dan juga disini sudah ada chargerannya Agak besar ukurannya Chargerannya ini outputnya 5V 4A Jadi ini kayaknya sudah full flash charge Kemudian terakhir dibawah sini Ini ada scene ejector Nah itu aja ya Kita balik lagi sekarang ke HP-nya Ini dia HP-nya berwarna putih Nah eh kita tarik ke atas gini ya Nah ini dia HP-nya berwarna putih Masih ada stikernya disini Kita keletek aja Kemudian ini dia kira-kira untuk Gue lupa mau ngomong apa Oh iya oke warna Oke ini dia untuk warna HP-nya Berwarna putih mutiara Dibilangnya jadi warnanya putih Kayak putih gading gitu sih sebenernya Jadi warnanya soft Meskipun bahannya glossy Tapi ini putihnya bukan putih yang Putih yang mentereng gitu ya Jadi putihnya agak gelap Dan unik sih Ini mirip-mirip OPPO Reno desainnya Dan ini tampilan depannya Layarnya berukuran Layarnya berukuran berapa ya? Layarnya berapa inci sih layarnya? Layarnya berapa inci? Dengan resolusi full HD plus kan? Layarnya ukurannya 6,53 inci Dengan resolusi full HD plus Jadi sudah sangat mumpuni Dan ini notchless ya Artinya gak ada notch sama sekali Di bagian atas Oke gue sudah masuk ke bagian home screennya Kalau misalnya kalian lihat disini Ini home screennya Sorry layarnya Tadi berukuran 6,53 inci Dengan resolusi full HD plus Dan tanpa notch dan tanpa bezel Ada sih sebenernya bezel di bawah sini Sedikit ya tipis aja Tapi di bagian atasnya gak ada apa-apa Karena ini sistemnya sama Mekanismenya pop up camera Kan naik ke atas seperti ini Dan ini mirip seperti Apa namanya device OPPO yang sebelumnya Walaupun desainnya mirip-mirip sama OPPO Reno Tapi mekanisme kamera depannya ini Dia bukan yang kayak OPPO Reno Tapi dia kayak OPPO F11 Pro ya Jadi pop up di tengah seperti ini Jadi sangat simetris, sangat bagus Kemudian udah itu aja sih Jadi paling storage-nya 64GB RAM-nya 6GB Apa lagi? Prosesor belum boleh kan? Prosesor belum boleh? Udah boleh? Oh gapapa Prosesornya itu Snapdragon 710 Yang harganya belum diumumin Mungkin nanti akan ada launchingnya Kemudian harganya akan diumumkan berapa Gue prediksi mungkin sekitar 3 jutaan aja Jadi ini adalah HP yang menurut gue cukup oke Dengan build quality dan juga layar yang sangat bagus Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian port Ini di bagian bawah ada headphone jack Kemudian ada port micro USB Akhirnya dia harga 3 jutaan OPPO ngasih USB C Kemudian disini ada speaker Ada microphone juga disini Dan di bagian atasnya ada pop up kameranya itu sendiri Kemudian ada microphone Di bagian kanannya ada tombol volume Di bagian kirinya ada tombol power Dan juga ada SIM card slot Coba kita lihat Oh ini dual SIM ternyata Jadi gak ada slot micro SD nya Jadi harganya 3 jutaan gue prediksi Tapi tidak ada slot micro SD nya Cuma ada slot dual SIM aja disini Tuh ya kelihatan ya Jadi kira-kira seperti ini Dan apa lagi? Udah sih kameranya disini ada 2 Dengan F1.7 Dan apa lagi ya? Yaudah paling itu aja Untuk video unboxing dari gue Tentang OPPO K3 ini Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan Tentang HP ini Tuliskan saja di kolom komentar Kalau misalnya kalian Ada komentar tentang HP ini Silahkan juga tuliskan di kolom komentar Jangan lupa di like video ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai bertemu lagi ya Terima kasih sudah menonton!